Kepala Kapuas Dan 40 km dari arah negara, kota Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan Luas wilayah Kabupaten Kapuas adalah 14.999 km persegi atau 9,77% dari luas wilayah Kalimantan Tengah Terbagi atas 17 kecamatan, 214 desa dan 17 kelurahan Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, yaitu di kecamatan Mas Sarang Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan, yaitu di kecamatan Timpah Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu di kecamatan Kapuas Timur Di Kabupaten Kapuas terdapat beberapa tempat ibadah Di antaranya gereja terbesar, umat Kristen Protestan adalah gereja Sinta Yang terdapat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Di Jalan Kapten Piara Tandian terdapat rumah ibadah bagi umat Katolik, yaitu gereja Santo Matius Salah satu gereja tertua di Kalimantan Tengah adalah gereja Immanuel Yang terletak di Kelurahan Mandumai, kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas Gereja ini didirikan pada tahun 1855 Di dalam gereja ini memiliki tiga buah mozaik yang merupakan salah satu peninggalan budaya yang langka Dan hanya ada tiga buah di seluruh dunia, yaitu di Jerman, Brazil, dan di Indonesia Masjid terbesar yang menjadi kebanggaan umat muslim di Kuala Kapuas, yaitu Masjid Agung Al-Mukaram Amanah Yang juga berfungsi sebagai Islamic Center Masjid ini diresmikan pada tanggal 9 Maret 2013 Pada tahun 2015, masjid ini meraih juara kedua Sebagai masjid agung percontohan, imaroh atau kemakmuran tingkat nasional Tidak jauh dari gereja Sintal terdapat Masjid Darul Mutakin Salah satu masjid terbesar di Kuala Kapuas yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Di kecamatan Basarang terdapat Pura, yang merupakan tempat ibadah bagi umat Hindu Balai Basara sebagai tempat ibadah bagi penduduk yang menganut agama Hindu kaharingan Terletak di Jalan Melati Di Kabupaten Kapuas terdapat beberapa gedung pertemuan Yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Atau acara-acara seremonial yang cukup representatif Salah satu diantaranya yang terbesar adalah Gedung Pertemuan Umum Manggantang Tarung Yang terletak di Jalan Garuda Dan Gedung Kesemian Gandang Garantung Yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Sebagai tempat menginap tamu-tamu resmi pemerintah Kabupaten Kapuas Terdapat Gas House Yang terletak di tepi Sungai Kapuas Murung Yang juga diperuntukkan sebagai tempat menginap bagi masyarakat umum Kabupaten Kapuas diupdate oleh dua sungai besar Yaitu Sungai Kapuas Murung yang memiliki panjang 66,38 km Dan Sungai Kapuas yang memiliki panjang 600 km Di atas Sungai Kapuas Murung terbentang jembatan Pulau Petak Yang menghubungkan Kelurahan Selat Rungu Kecamatan Selat Dan Kelurahan Sepasa Kecamatan Kapuas Hilir Dengan panjang sekitar 700 m Di atas Sungai Kapuas terdapat jembatan Pulau Telu Yang menghubungkan Desa Pulau Telu Kecamatan Selat Dengan Desa Pangkalan Rekan Kecamatan Basarang Sepanjang kurang lebih 600 m Jembatan Pulau Mambulau merupakan jembatan pertama yang melintasi Anjil Serapat menuju Banjarmasin Jembatan ini dibangun pada tahun 1976 oleh siswa STM Mandumai Selain itu di kota Kewala Kapuas terdapat beberapa taman yang indah Di antaranya Taman Kartini yang terletak di Jalan Kartini Tepat di samping Rumah Jabatan Bupati Kapuas Dan Taman Daun yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kuala Kapuas Penduduk asli Kabupaten Kapuas adalah suku Dayak Yang menurut sejarahnya bertempat tinggal dalam satu rumah panggung panjang Yang terbuat dari kayu yang biasa disebut Rumah Betang Rumah Betang memiliki filosofi kebersamaan yang harmonis Kerukunan dan persatuan Untuk menambah keindahan di pusat kota Kuala Kapuas Terdapat Bundaran Patung Raja Bunuh Yang terletak di Jalan Tambun Bungai Bundaran ini mulai dibangun sekitar tahun 1950-an Kemudian direnovasi kembali pada tahun 2008 Di sekitar Bundaran ini merupakan wilayah pusat perkantoran Di antaranya Gedung DPRD, Kantor Bapeda, Kantor Dinas Transmigrasi, dan Kantor Dinas Kesehatan Bundaran besar dengan Tugu Batang Garing adalah salah satu ikon utama di kota Kuala Kapuas Terletak di Jalan Pemuda Kilometer 3 Tahun pembangunannya dimulai dari 1997 dan untuk Tugu Batang Garing sekitar tahun 2008 Batang Garing memiliki makna sebagai pohon kehidupan bagi masyarakat suku Dayak Naju Pohon ini diyakini merupakan anugerah Tuhan yang langsung diturunkan oleh ranying hatala langit Batang Garing berbentuk seperti mata tombak yang mengarah ke atas atau ke langit Bagian bawah terdapat guci berisi air suci dan dahan berlekuk Daunnya melambangkan ekor burung enggang Bundaran besar ini dikelilingi oleh taman-taman yang bertuliskan Kuala Kapuas, Kota Air, Tingang Menteng, dan Panunjung Tarung Atau bisa digabungkan menjadi Kuala Kapuas, Kota Air, Tingang Menteng, Panunjung Tarung Yang mana Tingang Menteng, Panunjung Tarung memiliki makna bersama berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!